Kekuatan dukungan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dan Dambea Charles Budidoku pada Pilwako 2018 nanti bisa dipastikan akan bertambah. Pasalnya, salah satu partai politik pemegang kursi terbanyak di Parlimen Andalas yakni Partai Demokrat memberikan sinyal untuk mendukung ADCBD bertarung pada Pilwako 2018. Hal ini pun tak dibantah bakal calon wali kota dan Dambea, di mana ia mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan antar dirinya dan Partai Demokrat. Bahkan Dambea mengakui sudah melakukan pertemuan dengan pengurus pusat partai berlambang mersi tersebut di Jakarta untuk membahas dukungan pada Pilwako. Sementara ditambahkan Dambea, dukungan Partai Demokrat kepada dirinya dan Budidoku sudah mencapai 75 persen. Tinggal menunggu keputusan final dari DPP Partai Demokrat. Kalau Demokrat itu memang sudah berapakan pertemuan dengan mereka, kemarin juga saya ke Jakarta, ada keinginan Demokrat untuk bergabung juga dengan saya dengan Pak Charles Budidoku. Saya padanya karena itu hak mereka, tetapi keinginan itu sudah 75 persen, walaupun belum final ya, belum final, tapi keinginan itu ada 75 persen. Mereka ingin bergabung dengan ADCBD. Sementara itu dari pihak Partai Demokrat, hingga saat ini masih belum bisa dimintai komentar soal arah dukungannya, siapa yang akan diusung pada Pilwako nanti. Jika nanti akhirnya Demokrat telah menetapkan diri untuk mengusung ADCBD, sudah dipastikan kekuatan pasangan tersebut akan semakin kuat. Mengingat saat ini pasangan ADCBD sudah memiliki dukungan dari Partai Hanura, Gerindra, Partai Amanat Nasional, serta Nasdem. Fazril Hassan, Mimosa TV, mewartakan.